Unrivalet Medicine God Season 158 Bab 1581 Menyelidiki Yuan R, Apakah Kamu Pergi Sekarang? Ao Jun mencengkeram telapak tangan Ye Yuan dengan erat, sangat enggan untuk berpisah dengan yang terakhir. Mereka akhirnya berhasil mengangkat kutukan itu, dan dia bisa berbicara dari hati ke hati dengan putranya. Tapi putranya akan segera pergi. Ye Yuan sudah menemani dia di tanah pengasingan selama sebulan, tetapi dia akhirnya masih harus mengucapkan selamat tinggal. Ao Jun sudah mengetahui berita kematian Ji Zheng Yang. Beberapa hari ini, dia selalu sedih. Ye Yuan menghibur Li Er sebelum menenangkan Ao Jun. Ibu, anakmu berhutang terlalu banyak pada Ling Sui. Beberapa tahun ini, saya selalu hidup dalam menyalahkan diri sendiri. Karena tidak bisa menyelamatkannya sehari sebelumnya, aku merasa sulit untuk menenangkan pikiranku. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Akhirnya ia berhasil bertemu kembali dengan ibunya. Jadi dia juga tidak ingin langsung pergi. Tetapi dunia Heaven Spun masih memiliki banyak hal yang menunggunya. Dia juga tidak bisa menunda terlalu banyak waktu. Melihat penampilan ibunya yang enggan, Ye Yuan tersenyum dan berkata, anakmu sekarang memiliki harta ajaib. Oleh karena itu, masuk dan keluar aliran turbulen spasial sangat mudah. Di masa depan, selama aku bebas, aku akan kembali menemuimu. Leluhur tua itu juga berkata di sampingnya, orang baik memiliki ambisi yang luas. Karena dia tahu bahwa ada dunia yang lebih luas di luar, mengapa dia harus tetap berada di sudut kecil ini. Mendengar leluhur tua berkata demikian, Ao Jun tidak tega menunda Ye Yuan. Dia tahu dia tidak bisa membiarkannya tinggal lebih jauh. Jadi dia berkata dengan senyum malu, Yuan R, ibu tahu bahwa tidak mudah bagimu untuk berjalan sejauh ini. Anda harus lebih berhati-hati di dunia Heavenspun. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, yakinlah, aku akan meninggalkan tanah pengasingan, Ye Yuan melakukan perjalanan ke Kunwu di Fine Wood di sana lagi. Melihat Kunwu lagi saat ini, Ye Yuan merasa yang pertama bahkan lebih tak terduga. Ini membuatnya sangat heran dalam hati. Hanya rana apakah yu ilahi Kunwu ini. Ye Yuan terkejut, tetapi sebenarnya, Kunwu bahkan lebih terkejut darinya. Mengingat saat Ye Yuan pergi saat itu, Kunwu seratus kali pesimis tentang Ye Yuan. Siapa yang mengira bahwa setelah seratus tahun berlalu, dan kemudian ketika dia kembali lagi, Ye Yuan menerobos ke dewa asal tingkat menengah seperti terbang. Selanjutnya, dia dengan jelas merasakan bahwa Ye Yuan memisahkan Dao Surgawi dan sebenarnya masih mampu memobilisasi kekuatan Dao Surgawi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Kamu bocah, bagaimana kamu melakukannya? Kunwu menatap Ye Yuan dan berkata dengan kaget. Pertempuran Ye Yuan dengan dosa Surgawi, Kunwu secara alami semua sadar. Pada saat itu, dia sangat mengejutkannya. Sosok dasles muncul dan dia berkata sambil tersenyum, Kun tua, kamu dan aku sama-sama membuat kesalahan dalam penilaian. Potensi anak ini jauh lebih kuat daripada Old Fart Immortal Groove. Tatapan Kunwu berubah menjadi niat dan dia berkata dengan terkejut, bagaimana bisa. Dasles mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, apa yang telah dilakukan Immortal Groove, dia mencapainya. Apa yang tidak dicapai Immortal Groove, dia juga telah melakukannya. Saya sangat menantikan ketinggian seperti apa yang bisa dia capai di masa depan. Pupil Kunwu mengerut dan dia berkata dengan kaget, jika Old Fart Immortal Groove tidak jatuh, alam Kaisar Surgawi dapat dicapai. Mungkinkah anak ini masih memiliki kemungkinan untuk mencapai ranah Kaisar Surgawi yang transcendent? Dasles tersenyum dan tidak berbicara, menahan Kunwu sampai dia merasa semakin bingung. Ye Yuan awalnya ingin melihat apakah dia dapat mengundang Kunwu untuk keluar dari masa pensiunnya, tetapi dia menemukan bahwa bahkan jika Dao Surgawi saat ini telah banyak pulih, itu masih tidak dapat menanggung tingkat keberadaan seperti Kunwu. Jadi Ye Yuan hanya bisa mengabaikan masalah ini. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Yuan membawa Li Air, White Light, Firi, Blue Air, 4 orang, dan memasuki aliran turbulen spasial sekali lagi. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, kekuatan beberapa orang ini juga telah membuat kemajuan besar. Konstitusi 3 orang Li Air, White Light, dan Firi adalah spesial. Pada saat ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Realm. Bahkan Lu Air telah mencapai penyelesaian besar Groto Profound juga, hanya satu langkah lagi untuk bisa menerobos ke Heaven Glimpse Realm. Beberapa orang ini pergi ke Heaven Spun World dan terlihat bersemangat juga, meraih Ning Si Yu dan Liang Wan Ru, bertanya tanpa henti, seperti empat bayi yang penasaran. Tinggal untuk waktu yang lama di dunia hutan abadi, Liang Wan Ru sudah tahu mengapa Ye Yuan akan tetap berada pada jarak yang terhormat darinya. Tidak ada hubungannya dengan penampilan. Dia bahkan tidak bisa memberikan janji kepada Li Air, apalagi dia. Dengan cara ini, Liang Wan Ru menjadi jauh lebih berpikiran terbuka, seluruh pribadinya juga menjadi jauh lebih ceria. Tapi Ye Yuan datang ke sisi Little Fatih dan berkata sambil tersenyum, perjalanan ini, apakah kamu mendapatkan panen? Little Fatih memberi Ye Yuan pandangan sekilas dan berkata sambil menghela nafas, benar-benar tidak bisa membayangkan, bahkan kamu juga memiliki masa lalu yang menyedihkan. Tempat ini adalah kampung halaman Ye Yuan, Little Fatih dan yang lainnya secara alami sangat ingin tahu tentang masalah masa lalu Ye Yuan. Hanya setelah penyelidikan mereka tahu bahwa Ye Yuan menderita pengkhianatan saudaranya di kehidupan sebelumnya, dan bertemu dengan ayahnya yang terbunuh. Kemudian, dia juga menemukan kekasihnya membakar jiwa ilahinya hal semacam ini. Sepertinya kemalangannya tidak layak disebut sama sekali dibandingkan dengan Ye Yuan. Jika bukan karena mendengar hal-hal ini dengan telinganya sendiri, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa orang yang beruntung seperti Ye Yuan benar-benar memiliki masa lalu seperti itu. Dia juga akhirnya mengerti upaya telaten Ye Yuan. Mengingat hal-hal di dalam hatinya dan bertanya pada dirinya sendiri, jika dia memiliki pengalaman Ye Yuan, dia mungkin sudah lama menjadi orang gila yang melakukan pembunuhan. Tapi Ye Yuan tidak menyalahkan surga dan orang lain. Dia mengandalkan usahanya sendiri dan berjalan selangkah demi selangkah, membalas dendam untuk ayahnya dan mencari sewa hidup untuk kekasihnya. Berapa banyak kemauan yang dibutuhkan ini? Ye Yuan melakukan begitu banyak hanya untuk membiarkan dia menenangkan diri lagi. Little Fatih memandang Ye Yuan dengan penuh rasa terima kasih, wajahnya menunjukkan senyum yang telah lama hilang dan berkata, Ye Yuan, terima kasih. Ye Yuan terkekeh dan berkata, itu lebih seperti itu. Melihat senyum sedihmu, aku tahu si gendut kecil itu kembali lagi. Di dalam Pil Tower, dirkri saat ini mencelai Ye Yuan dengan kasar kepada Kepala Penatua Rousu. Kepala Penatua, kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi Penatua? Dewa Alkimia Bintang 3 menjadi sesepuh Pil Tower, bukankah itu akan menimbulkan cemohan orang jika menyebar? Petip 2 Kepala Penatua mendengarkan dengan tenang, wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun, tidak ada kegembiraan atau kesedihan. Ketika dirkri selesai, Rousu merenung sejenak sebelum perlahan berkata, masalah ini diputuskan langsung oleh petinggi, jadi bahkan aku juga tidak tahu semua detailnya. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana kekuatan anak itu? Dirkri berkata dengan marah, bah, kekuatan apa yang bisa dia miliki? Dalam pandangan saya, dia sengaja membuat hal-hal membingungkan agar terlihat misterius. Dia, Dewa Alkimia Bintang 3, dapat memberikan petunjuk kepada Lui. Mengatakan itu juga harus membuat orang percaya juga. Saya yakin ini hanya Xuan Yu yang sengaja mengatur susunan pertempuran yang menipu untuk menyesatkan musuh. Lui pasti memiliki terobosan sejak lama dan merahasiakannya, menunggu untuk memukau dunia dengan satu prestasi brilian dalam kompetisi Pil Tower kali ini. Hanya saja seperti keberuntungan, ini ditemui oleh saya dan mereka membuat jebakan, menjerat saya di dalam. Sampai sekarang, Dirkri tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat memberikan petunjuk kepada Lui untuk memperbaiki Pil Pencerahan Tenang 7 Bukaan Bermutu Tinggi. Hal semacam ini benar-benar tidak logis. Alis kepala penatua sedikit berkerut dan dia berkata, maksudmu adalah bahwa anak ini hanyalah bidak catur Xuan Yu, yang digunakan untuk menipu kita. Dirkri menganggup dan berkata, Terlepas dari situasi seperti ini, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain sama sekali. Namun, kepala penatua, Anda harus berhati-hati. Xuan Yu mungkin memiliki terobosan besar dalam alkimia dao baru-baru ini. Racun pemusnahan sum-sum bulu umu itu, ku dengar itu tidak bisa disembuhkan, tapi dia meminjam tangan Ye Yuan dan mengatasinya. Kepala penatua tidak bisa menahan diri untuk merenung. Penampilan Ye Yuan memang mengganggu semua pengaturannya. Tapi dia harus mengakui bahwa kekhawatiran Dirkri sangat masuk akal. Tidak dapat disangkal bahwa Ye Yuan ini pasti memiliki kekuatan. Kalau tidak, Xuan Yu juga tidak akan memilihnya. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan menentang surga sejauh dia bisa memberikan petunjuk kepada Dewa Alkimia Bintang 4, dia tidak percaya. Masalah ini diputuskan langsung oleh petinggi, aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Berapa banyak kemampuan yang dimiliki Ye Yuan, kita akan tahu dengan mencoba. Kompetisi Pil Tower kali ini, kamu secara pribadi pergi dan tantang dia. Kepala penatua tiba-tiba berkata, Bab 1582 memblokir pintu dan memprovokasi. Penatua Ye, pelindung Lin. Saat memasuki pusat kota, ada cukup banyak orang yang berinisiatif untuk datang dan menyapa Ye Yuan. Tapi Ye Yuan melihat ketidakpuasan dan penghinaan dari mata mereka. Salam mereka selalu membawa pelindung Lin secara sepintas. Jelas, di mata mereka, Lin Dong bahkan lebih tidak tersinggung daripada Ye Yuan sesepu ini. Dewa Alkimia Bintang Tiga Belaka, jika dinding di pusat kota jatuh dan menghancurkan lebih dari sepuluh orang, akan ada tiga atau empat Dewa Alkimia Bintang Tiga di antara mereka. Sisanya adalah semua seniman bela diri Origin Deity Realm. Oleh karena itu, sebutan yang tidak dapat dipahami ini membuat orang-orang ini sangat tidak mau tunduk pada situasi ini. Saat Ye Yuan menjabat, dia membawa Lin Dong untuk segera pergi dan membalas dendam. Banyak orang bahkan belum pernah melihat sebelumnya Penatua Pill Tower yang baru diangkat ini. Tapi mereka menyadari fakta bahwa Lin Dong memiliki seseorang di sampingnya, jadi anak muda yang konyol ini pastilah Ye Yuan. Elder Ye, ini. Tapi Lin Dong di samping gelisah dan berkata dengan canggung. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum tipis, pelindung Lin tidak perlu gugup. Situasi seperti ini, aku sudah lama mengharapkannya. Bagaimana saya bisa melampiaskannya pada Anda? Cara terbaik untuk membuat orang lain diam adalah dengan menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya. Kemarahan, emosi semacam ini, hanya akan membuat orang lain memandang rendah Anda dan tidak bisa membuat orang lain menganggap Anda tinggi. Lin Dong membuka mulutnya lebar-lebar, tidak menyangka Ye Yuan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah Penatua Ye ini benar-benar baru berusia 100 tahun? Mengapa dia terdengar kurang bersemangat saat berbicara? Sebaliknya, dia tampaknya sangat berwawasan luas. Berbicara secara logis, bagi Ye Yuan untuk memiliki status tinggi dan sarana seperti itu di usia muda, dia harusnya agak arogan dan kurang ajar. Tapi dia sama sekali tidak bisa melihat emosi seperti ini dari Ye Yuan. Apa yang bisa dia lihat? Hanya ada kedewasaan dan kehati-hatian, memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Sekelompok orang berjalan perlahan dan tiba di rumah Ye Yuan di pusat kota dengan sangat cepat. Tiba-tiba, sekelompok besar orang keluar dari kedua sisi jalan, menghalangi pintu depan dengan erat. Tetapi di antara orang-orang ini, bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik di Fine Lord Realm. Mereka sebenarnya adalah semua pemuda alam dewa asal. Usia mereka umumnya sama dengan Ning Siu. Alice Lin Dong berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Song Kiang, apakah kalian semua ingin memberontak? Yang memimpin masih muda dan tampan, kekuatannya sudah setengah langkah dewa ilahi. Tapi Song Kiang acu tak acu dan berkata dengan dingin, Pelindung Lin, kami tahu di mana tugas Anda. Tapi, jika orang ini akan menjadi penatua Piltoer, saya, Song Kiang, adalah orang pertama yang tidak yakin. Juniors, apakah Anda semua yakin? Petik 2. Tidak yakin. Kami tidak yakin. Jika Dewa Alkimia Bintang 3 bisa menjadi penatua, bukankah Piltoer kita akan menjadi lelucon? Ya, aku juga Dewa Alkimia Bintang 3, lalu bisakah aku menjadi penatua juga? Sekelompok orang berkicau, emosi memuncak. Ada beberapa di antara mereka yang gelisah sampai wajah mereka memerah ke telinga, jelas tidak yakin tentang Ye Yuan secara maksimal. Legenda bagaimanapun juga adalah legenda. Kota bagian dalam, selain dari Master Suanyu dan murid beberapa orang, tidak ada yang pernah melihat Ye Yuan mengambil tindakan sama sekali. Oleh karena itu, untuk membuat Dewa Alkimia Bintang 3 ini percaya betapa tangguhnya Ye Yuan, itu sangat sulit. Posisi seorang penatua adalah apa yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa bidikan besar Dewa Ilahi tahap akhir. Bocah Dewa Alkimia Bintang 3, atas dasar apa? Lin Dong marah sampai dia menggertakkan giginya. Sekelompok orang ini terlalu terang-terangan dan kurang ajar, untuk benar-benar berani datang dan menanyakan seorang penatua. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piltover. Tidak kurang dari seratus orang yang hadir. Mereka semua jenius paling elit generasi muda Piltover. Ada beberapa orang yang bahkan adalah murid dari para tetua dan di Aken Piltover. Song Kiang ini adalah murid pribadi kepala tetua, dan dia juga orang nomor satu di antara murid bintang 3 Piltover. Kekuatannya hampir bisa dikatakan menyapu semua orang di peringkat yang sama. Peringkat 3 Pililahi yang banyak orang lain bahkan tidak berani pikirkan, dia bisa memperbaikinya dengan sukses. Bahkan kepala penatua sendiri juga sering memuji bahwa Song Kiang lebih dari seratus kali lebih kuat daripada ketika dia masih muda. Terhadap murid ini, dia agak puas. Perhatian kepala tetua juga memunculkan kepribadian merendahkan Song Kiang. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memasuki pandangannya? Sekarang, dia mendengar bahwa Dewa Alkimia Bintang 3 benar-benar menjadi penatua Piltover. Bagaimana mungkin dia, orang yang angku dan angku ini, menanggung hal seperti ini terjadi? Tentu saja, Song Kiang juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa menyinggung seorang tetua dengan gegabu adalah kejahatan serius. Mati sudah dilemparkan, jadi dia tidak diizinkan untuk tidak dikekang. Oleh karena itu, dia menarik sejumlah besar murid peringkat 3 dan datang untuk memblokir pintu Ye Yuan. Seperti kata pepatah, hukum tidak menghukum masa. Murid-murid yang datang hari ini, pendukung mereka semuanya agak tangguh. Agaknya, Ye Yuan tidak berani melakukan apapun pada mereka. Apakah kalian semua sudah selesai membuat keributan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Song Kiang mencibir dan berkata, Penatua Ye, jika Anda ingin menjadi penatua, Anda harus mengeluarkan kemampuan untuk meyakinkan kami. Hari ini, saya, Song Kiang, mewakili murid peringkat 3 untuk menantang Anda. Apakah kamu berani menerima tantangan itu atau tidak? Song Kiang gagah berani, penampilan yang tidak takut apapun dan siapapun. Saat kata-kata ini diucapkan, bahkan mata Lin Dong menunjukkan sedikit ketertarikan. Sejujurnya, para petinggi mengirimnya untuk menjadi pengikut Ye Yuan. Tapi dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat Ye Yuan. Sementara itu, Song Kiang tidak diragukan lagi adalah sosok patokan di antara Dewa Alkimia Bintang 3. Menggunakan dia untuk menetapkan standar jelas yang paling cocok. Dengan pemikiran ini, Lin Dong segera menyadari bahwa masalah hari ini mungkin tidak sesederhana itu. Ye Yuan sebagai penatua, mengalahkan Song Kiang juga tidak seberapa. Tetapi jika dia kalah, itu berarti kehilangan semua kedudukan dan reputasinya. Bahkan penatua kedua akan terlibat. Masalah ini pasti membuat seseorang menarik tali di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Siapa yang tahu bahwa saat ini, Ye Yuan kebetulan melihat ke arahnya dan berkata dengan dingin, Pelindung Lin, buang semuanya untukku. Jangan biarkan mereka menghalangi jalanku di sini. Saat kata-kata ini keluar, semua wajah murid peringkat 3 berubah. Song Kiang mencibir lebih keras dan berkata, Ternyata penatua Ye yang baru diangkat hanyalah bantal dengan kotak bersulam dan bahkan tidak berani menerima tantangan dari murid peringkat 3. Masalah ini, saya pasti akan melaporkannya ke Pil Tower dan mengatakan bahwa penatua Ye yang baru diangkat sama sekali tidak layak untuk gelarnya. Bukankah kalian semua berkata begitu, Junior? Cara murid-murid lain melihatnya, cara Ye Yuan menghindari jelas sudah takut ketahuan. Ya, Dewa Alkimia Bintang 3, hak apa yang dia miliki untuk menjadi penatua Pil Tower. Bahkan tidak berani menerima tantangan dari kita para murid, dia memiliki hati nurani yang bersalah. Orang ini hanyalah pembohong, bahkan menjadi penatua dengan cara yang agung. Pil Tower harus menghukumnya dengan keras. Petik 2 Song Kiang senang dengan dirinya sendiri di dalam. Dia mencapai kesimpulan setelah menimbangnya dan merasa bahwa dia sudah menyelidiki kemampuan sebenarnya Ye Yuan. Orang ini pasti takut ketahuan. Sepertinya analisis Dekan Dirkri sangat masuk akal. Ye Yuan ini hanyalah orang yang dibawa oleh penatua kedua untuk mengalihkan perhatian. Pelindung Lin, apa yang masih kamu tunggu? Mungkinkah, Anda ingin saya secara pribadi mengambil tindakan? Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Ekspresi Lin Dong agak bertentangan. Bagaimanapun, orang ini adalah murid kepala penatua. Melihat bahwa Lin Dong tidak berani bergerak, Song Kiang bahkan lebih angku ketika dia berkata, Penatua Ye, apakah Anda berani pergi ke asosiasi tetua dengan saya untuk saling berhadapan? Kekuatanmu sama sekali tidak cocok untuk posisi ini sebagai penatua. Astaga! Song Kiang senang dengan dirinya sendiri, tetapi kemudian dia melihat kekaburan di depan matanya, dan dia langsung terlempar keluar. Bab 1583 menginjak-injak flat untukku. Song Kiang mendarat dengan wajah menghadap ke tanah dan meluncur lebih dari seratus kaki dari tempat aslinya sebelum berhenti. Lemparan ini dilempar dengan indah. Semua orang tercengang, melihat Song Kiang yang terlempar dengan cara yang menyedihkan, berpikir bahwa penglihatan mereka gagal. Song Kiang adalah dewa ilahi setengah langkah. Dia sebenarnya bahkan tidak bisa membalas dan langsung dilempar terbang oleh Ye Yuan. Aduh! Kamu! Kamu berani melemparku! Song Kiang menjerit kesakitan dan berteriak. Di kota terdalam ini, bahkan penatua dan diaken biasa juga tidak berani memperlakukannya seperti ini. Mengabaikan bahwa anak ini menipu orang lain dengan kemampuan palsu, Ye Yuan bahkan berani melemparnya seperti ini. Yang paling penting, dia benar-benar tidak siap sekarang, itu sebabnya serangan diam-diam Ye Yuan berhasil. Jika sampai pada hal yang nyata, dia sama sekali tidak takut pada Ye Yuan. Tapi masalahnya, dia sudah kehilangan muka di depan sekelompok junior. Tatapan Ye Yuan memandang ke arah Lindong dengan agak dingin, dan yang terakhir merasakan hawa dingin di hatinya. Tekanan kuat langsung menembus jantungnya. Lindong merasa itu sangat tak terbayangkan. Alam dewa asal benar-benar membawa rasa penindasan yang begitu kuat kepadanya. Perasaan semacam ini sangat tidak masuk akal. Apakah itu karena identitasnya sebagai penatua? Lindong tidak tahu, tapi dia tahu bahwa penatua Ye sudah tidak senang dengannya. Dia tidak melaksanakan perintah penatua Ye dengan kukuh. Tapi sebelumnya, Ye Yuan bahkan tidak berani menerima tantangan Song Qiang. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi penatua? Lindong tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Jika dia mengambil tindakan hari ini, itu akan sangat menyinggung kepala penatua. Berurusan dengan Qin Xiao yang lemah seperti itu, dia secara alami tidak peduli. Tapi kepala penatua, sosok berpangkat tinggi macam apa itu? Enyah! Suara Ye Yuan mirip dengan guntur, menekan semua orang sekaligus, dan mereka secara tidak sadar membagi dan membuka jalan. Ye Yuan membawa Li Erdan yang lainnya dan perlahan berjalan dari tengah. Hanya ketika pintu depan Ye Manor ditutup, mereka tiba-tiba terbangun. Kenapa aku minggir sekarang? Ini, ini tidak benar. Kekuatanku lebih kuat darinya, kenapa aku harus takut padanya? Semua orang mengerjakannya satu demi satu di dalam hati mereka. Mereka semua tidak mengerti mengapa mereka ditakuti oleh Ye Yuan. Lin Dong berdiri di sana dengan sangat canggung. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak membawanya bersama menunjukkan bahwa Ye Yuan sudah sangat tidak senang dengannya. Sambil tertawa pahit, Lin Dong berbalik dan pergi. Ketika dewa-dewa perkasa bentrok, hantu-hantu kecil menderita. Lin Dong tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi hantu kecil di depan alam dewa asal suatu hari nanti. Kakak Song magang senior, apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada Song Kiang dengan lembut. Song Kiang meraung, Kembalilah. Mau bagaimana lagi? Apakah Anda ingin menerobos masuk ke kediaman orang tua tanpa izin? Itu adalah kejahatan serius. Song Kiang melihat ke pintu depan Ye Manor dan berkata dengan penuh kebencian, masih ada beberapa hari untuk kompetisi Pil Tower. Aku akan melihat kapan dia bisa sombong sampai. Ketika saatnya tiba, saya akan membuatnya mengungkapkan warna aslinya. Huh. Ye Manor adalah rumah besar yang disiapkan Pil Tower untuk Ye Yuan. Itu menempati area yang sangat luas di pusat kota. Jatah para tetua adalah yang terbaik di pusat kota. He he, Tuan Ye, kamu benar-benar terlalu keren sekarang. Song Kiang pria itu, matanya berada di atas kepalanya. Saya sudah lama menganggapnya merusak pemandangan, saat mereka masuk, kata Ning Si Yu dengan keinginan untuk melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka melawan atasan mereka. Bagi saya untuk tidak menghukum kejahatan mereka, itu sudah sangat baik kepada mereka. Ning Si Yu mengejek dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu lempar? Dari awal hingga akhir, Ye Yuan tidak mengenali Song Kiang dan juga tidak tahu latar belakang apa yang dimilikinya. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, dia adalah orang dari kepala tetua, kan? Selanjutnya, melihat penampilannya, statusnya tidak rendah. Petik 2. Ning Si Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut, bagaimana kamu tahu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, sudah kuduga. Ning Si Yu mengacungkan jempol dan memuji, memang layak menjadi Tuan Ye. Karena kamu sudah menebaknya, kamu sebenarnya masih berani membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak junior. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, itu karena rekomendasi kuatuanmu bahwa aku bisa menjadi seorang penatua. Apakah Anda pikir jika saya bersahabat dengannya, kelompok orang mereka akan membiarkan saya pergi? Petik 2. Ning Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, masuk akal. Tetapi jika saya harus mengatakan, Anda seharusnya setuju dengannya lebih awal dan memberinya pelajaran yang bagus. Biarkan dia tahu apa yang disebut selalu ada seseorang yang lebih baik. Selain itu, Anda juga dapat menunjukkan kekuatan Anda, penatua yang baru diangkat ini. Petik 2. Ye Yuan terkeke dan berkata, kemungkinan besar, Lin Dong juga berpikir begitu. Namun, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuatku mengambil tindakan dan memberinya pelajaran. Menang melawannya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Jika kalah, eh, itu tidak mungkin. Of. Beberapa orang di sekitar digelitik oleh Ye Yuan. Ya, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa kalah dari Song Qiang? Tapi tertawa sebentar, Ning Si Yu berkata, tetapi jika seperti ini, orang luar akan mengatakan lebih banyak hal daripada kekuatanmu yang tidak memadai untuk mengambil posisi penatua. Kemungkinan besar, kepala penatua akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan jika saya perlu mengambil tindakan, itu juga bukan saya yang mengambil tindakan. Dalam kompetisi Peel Tower, kamu harus dengan kejam menamparkan bajingan itu untukku. Ning Si Yu ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Anda tidak menyadari hal ini hanya karena Song Qiang tidak ada apa-apanya di mata Anda. Tapi di mataku, itu adalah eksistensi seperti dewa yang perkasa. Di ranah dewa alkimia bintang tiga, dia praktis tak terkalahkan. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada menghina, tak terkalahkan. Hur-hur, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia ini? Bahkan leluhur obat, keberadaan semacam itu, bahkan jika dia tidak memiliki presiden, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang yang bisa mengulanginya? Setelah menerobos ke alam Dao, saya semakin merasakan ketidakberartian saya sendiri. Dia dianggap sebagai apa? Ning Si Yu terdiam dan berkata, bicara itu murah untukmu. Mencapai rana Anda, tentu saja Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tapi aku benar-benar bukan lawannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang, mulai hari ini, aku akan memberimu pelatihan khusus selama sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, kamu harus menginjak-injak wajah Song Ki yang itu untukku. MN, Lin Dong, bukankah aku yang mengatur agar kamu menjadi pengikut Elder Ye? Kenapa kamu kembali? Setelah Lin Dong pergi, dia kembali ke menara bela diri. Dia merenungkan sepanjang jalan dan tidak menyadari bahwa ada seseorang. Mengangkat kepalanya untuk melihat, justru Dekan Feng Yu Hai yang mengatur misinya kali ini. Melihat pihak lain bertanya, Lin Dong tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, saya mungkin tidak bisa menjadi pengikutnya lagi. Alice Feng Yu Hai terangkat dan dia berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Tahukah kamu, tugas inilah yang diperjuangkan banyak orang. Menjadi pengikut sesepuh Pil Tower bukan hanya tentang kemuliaan, itu juga tangga untuk memastikan kekuatannya sendiri terus meningkat lebih tinggi. Seorang penatua Pil Tower dengan santai memurnikan beberapa pil obat ketika dia senang bisa membiarkan pengikut mencerna selama beberapa dekade hingga satu abad. Tugas semacam ini, tentu saja ada banyak orang yang berjuang untuk itu. Meskipun kekuatan Ye Yuan masih lemah, dia sangat direkomendasikan oleh penatua kedua. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaiki Pil Ilahi Peringkat 4, membuat penatua kedua mengambil tindakan, itu juga bisa berhasil. Lin Dong tak berdaya dan hanya bisa menceritakan kejadian yang terjadi di depan pintu Ye Yuan, membuat Alice Feng Yu Hai merajut erat. Dia menghela nafas dan berkata, ini juga sulit bagimu. Menurut apa yang Anda katakan, penatua Ye itu mungkin benar-benar bidak catur yang didorong oleh penatua kedua. Soal ini, jangan ambil bagian jika kamu bisa memilih untuk tidak ambil bagian. Bab 1584 Apakah masih ada hal untuk packing order? Kompetisi Pil Tower adalah acara termegah Pil Tower. Dari murid hingga tetua, mereka semua harus ambil bagian, bersaing memperebutkan tempat untuk memasuki Pil Tower. Pil Tower adalah vaksi dari Heavenly Eagle Imperial City, dan juga Menara Budidaya yang dirindukan semua orang. Menara Bela Diri juga demikian. Setiap kompetisi Pil Tower, untuk memperebutkan tempat memasuki Pil Tower, para tetua juga akan memecahkan kepala mereka. Pil Marsial Twin Towers adalah struktur paling indah di seluruh Heavenly Eagle Imperial City. Seluruh kota kekaisaran Elang Surgawi, tidak peduli dari sudut mana, orang bisa melihat Menara Kembar yang mengjulang ke awan berdampingan. Pada saat ini, di bawah Pil Tower, orang-orang berkumpul di alun-alun yang sangat besar. Kompetisi Pil Tower dan kompetisi Menara Bela Diri adalah peristiwa besar yang melibatkan kota terdalam serta arah masa depan seluruh Heavenly Eagle Imperial City. Perhatian yang diberikan secara alami sangat tinggi. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak, kalian, cepat lihat. Para tetua keluar, petik 2. Sebuah sudut alun-alun yang dekat dengan Pil Tower memiliki tribun yang sangat tinggi yang dibangun sementara. Ini khusus disiapkan untuk para tetua. Bahkan para diaken itu juga tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Pada saat ini, para tetua masuk dalam satu file, masing-masing menemukan tempat duduk mereka dan mengambilnya. Dirkri sangat marah di dalam hatinya. Yang lain duduk di atas, dia yakin dengan kualifikasi mereka. Tapi Yeyuan ini membuatnya tidak nyaman seperti memakan seekor lalat. Dengan ini, dia benar-benar berlari di atas kepalanya untuk buang air kecil. Kalian semua, lihat, itu penatua Yeyuan yang baru diangkat, sangat mudah. Lebih dari sekedar muda, dia hanya anak kecil, oke. Banyak murid dewa alkimia bintang 3 piltawer ratusan tahun lebih tua darinya. Petik 2 Cek cek, sungguh, kamu tidak bisa menilai seorang pria dari penampilannya. Hanya saja, tidak tahu bagaimana standarnya yang sebenarnya. Saya mendengar bahwa dia menolak tantangan Song Qiang. Petik 2 Heh, takut, kan? Sekarang, semua orang mengatakan bahwa dia adalah bidak catur yang didorong oleh penatua kedua, saya pikir kemungkinan besar itu masalahnya. Petik 2 Ya, anak kecil seperti itu, dia bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi penatua. Bukankah itu omong kosong? Petik 2 Yeyuan yang muncul di jajaran kelompok tetua benar-benar tampak agak melotot. Dibandingkan dengan para tetua lainnya, dia agak sangat muda. Bahkan sebagian besar murid jauh lebih tua dari Yeyuan. Situasi seperti ini terjadi, secara alami membuat banyak orang merasa sangat sedih. Tentu saja, orang yang merasa paling tidak seimbang adalah Song Kiang. Dia menatap Yeyuan di bawah, mencibir tak henti-hentinya di dalam hatinya. Anda hanya menjadi sombong kemudian. Hari ini, saya akan menantang Anda di depan semua orang. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menghindari dan bukan pertempuran. Song Kiang mencibir dingin di dalam hatinya. Semua persiapan sudah siap, Song Kiang perlahan-lahan melangkah keluar dari barisan dan berkata kepada Rou Su dengan tangan terkepal, kepala Penatua, saya mendengar bahwa kekuatan alkimia Penatua Ye yang baru diangkat sangat hebat. Murid ini tidak berbakat dan ingin mencari bimbingan darinya. Ada beberapa murid yang hadir, saya pikir semua orang ingin menyaksikan sikap elegan Penatua Ye. Anggap saja sebagai memberi kompetisi kali ini pemanasan. Semua orang jelas tidak menyangka bahwa Song Kiang benar-benar memainkan gerakan ini, menantang Yeyuan di depan begitu banyak orang. Jika Yeyuan masih tidak menerima tantangan, itu mungkin tidak bisa dibenarkan, kan? Namun, mereka juga sangat menantikannya, melihat kekuatan Yeyuan yang sebenarnya. Untuk sesaat, semua tatapan beralih ke Yeyuan, ingin melihat bagaimana dia akan mengatasi situasi saat ini. Rou Su memandang Yeyuan dengan penuh arti dan berkata, Elder Ye, sekarang di kota Kekaisaran, kritik terhadapmu cukup banyak. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Anda masih muda dan kurang untuk mengambil posisi tua. Beberapa juga mengatakan bahwa Anda hanyalah Dewa Alkimia Bintang 3 dan tidak layak menjadi penatua. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini dan menunjukkan beberapa kemampuan untuk semua orang? Kedua orang ini bernyanyi dalam paduan suara, langsung memaksa Yeyuan ke sudut. Beberapa penatua, diaken, dan pelindung semuanya menonton lelucon itu. Bagaimanapun, Yeyuan muncul begitu tiba-tiba membuat mereka sangat tidak yakin. Iya, penatua Ye, tunjukkan beberapa keterampilan dan juga mari kita memperluas suawasan kita. Penatua Ye menikmati kesuksesan di usia muda. Dia pasti memiliki area di mana dia melampaui orang lain. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini dan biarkan kami belajar? Kelompok diaken dan pelindung mendambakan dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan, semuanya setuju. Penatua kedua tidak suka bertarung dan selalu dikucilkan oleh kepala penatua. Diaken dan pelindung yang hadir, mayoritas adalah orang-orang kepala penatua. Mereka secara alami ada di sini untuk menonton lelucon itu. Ye Yuan mencibir di dalam hatinya dan tiba-tiba bertanya, Kepala penatua, Song Qiang ini adalah muridmu, kan? Rousu menganggup dan berkata, Itu benar. Ye Yuan tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, Kepala penatua, muridmu ini juga terlalu mengabaikan aturan. Soal beberapa hari yang lalu, saya kira Kepala penatua tidak akan menyadarinya, kan? Seorang murid bintang tiga belaka, hak apa yang dia miliki untuk datang dan menantang penatua ini? Hari ini, di depan begitu banyak orang, dia hanya mengucapkan kata-kata itu sedikit lebih baik. Apakah ini ingin memaksa saya untuk turun tahta? Kepala penatua, dengan presiden ini hari ini, lalu prestis apa yang masih dimiliki semua penatua yang hadir di masa depan? Song Qiang tidak bisa menahan tersedak, wajahnya memerah. Demikian pula Dewa Alkimia Bintang Tiga, dia bahkan dua alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Tapi bantahan tunggalnya menginjak-injaknya sampai mati. Perbedaan status terlalu besar. Ye Yuan tiba-tiba mempersulitnya membuat Rouxu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan, seorang pemuda, benar-benar tahu permainan dan tipu daya birokrasi, menekan orang dengan keadaan. Meskipun kata-kata ini terdengar seperti penghindaran apapun yang terjadi, dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal. Jika menurut Rana, Song Qiang lebih dari cukup untuk menantang Ye Yuan. Tetapi menurut statusnya, Song Qiang bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk Ye Yuan. Mengatakan kata-kata ini hari ini adalah tidak mematuhi atasan seseorang itu sendiri. Tapi dengan cara ini, Rouxu semakin yakin bahwa Ye Yuan jelas merupakan bantal bersulam, tidak berani menerima tantangan. Reaksi Rouxu juga cepat, langsung menatap Dirkri. Dirkri mengerti, bangkit, dan berkata, Ye Yuan, aku ingin tahu apakah orang tua ini memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Penghinaan. Saat suaranya memudar, Ye Yuan segera melancarkan serangan dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu, berani langsung memanggil penatua ini dengan nama. Wajah Dirkri berubah menjadi warna hati babi. Dikatakan seperti ini oleh seorang anak kecil yang bahkan belum cukup umur untuk menjadi cucunya, dia benar-benar gila. Dirkri mengandalkan bahwa dia adalah orang kepercayaan Rouxu dan biasanya juga tidak menganggap serius para tetua biasa, langsung memanggil mereka dengan nama mereka. Senioritasnya bahkan lebih tua dari para tetua itu. Mengambil keuntungan dari senioritasnya sedikit, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Siapa yang tahu bahwa hari ini, Ye Yuan benar-benar langsung menggunakan ini untuk menembak. Ye Yuan memiliki pandangan muram dan berkata kepada Rouxu, Kepala Penatua, saya pikir Pil Tower kita harus ditata ulang dengan benar. Apakah masih ada kaitannya dengan Peking Order? Mengapa tidak? Saya mengusulkan untuk mengadakan pertemuan para tetua dan membahas masalah ini dengan baik dan mencari solusi. Rouxu belum membuka mulutnya ketika Swan Yu yang matanya tertutup untuk beristirahat sepanjang waktu tiba-tiba angkat bicara. Men, urutan kekuasaan ini harus didiskusikan dengan benar. Selesai berbicara, dia menutup matanya lagi, seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Saat Penatua kedua membuka mulutnya, bobot pidatonya berbeda. Dengan dali masalah hari ini, mengadakan pertemuan para tetua sepertinya tidak pantas. Garis keturunan kepala Penatua digunakan untuk memainkan tiran dan sama sekali tidak menempatkan para tetua lainnya dalam pandangan mereka. Konsep Peking Order sebenarnya sudah lama melemah. Ini tentu saja tidak bisa menakuti Rouxu. Tapi itu membuat Rouxu diam-diam menjadi waspada di dalam hatinya. Ye Yuan ini tidak mudah untuk dihadapi. Anak ini memiliki gaya yang sama sekali berbeda dari Swan Yu, sangat merepotkan. Tiba-tiba, Rouxu membuka mulutnya dan berkata, Dekan Dirkri, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Elder Ye. Bab 1585 berkompetisi dalam pengendalian kebakaran. Dirkri sangat marah. Wajah tuanya bisa dikatakan tidak memberikan wajah kepada siapapun kecuali kepala Penatua. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia benar-benar harus menundukkan kepalanya menjadi anak nakal. Tetapi jika dia tidak menundukkan kepalanya sekarang, itu setara dengan menantang seluruh asosiasi tetua. Kejahatan ini, dia tidak bisa melakukannya. Jika itu benar-benar meledak, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dirkri menggertakan giginya dan berkata, E. Elder Ye, barusan, Dirkri yang terburu nafsu. E. Elder Ye, tolong jangan tersinggung. Ketika dia mengucapkan dua kata, Elder Ye, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Itu benar-benar tidak nyaman di mana-mana. Ketika yang lain melihat adegan ini, ada keanehan yang tak terlukiskan. Dirkri sudah tua sampai dia hampir memasuki peti mati, tetapi dia menyampaikan permintaan maaf resmi kepada sesepuh muda tersebut. Ada rasa ketidakcocokan yang tak terlukiskan. Men, melihat wajah kepala tetua, kali ini aku akan mengampunimu. Jika Anda menyinggung lagi lain kali, Anda akan dihukum dengan berat sesuai dengan aturan Pil Tower. Ye Yuan memiliki penampilan yang sangat murah hati, benar-benar seperti sedang mengajar junior. Anak ini bahkan mengikutinya. Dirkri mendengus dingin dan berkata, Penatua Ye, saya meminta saran Anda hari ini untuk menghidupkan kompetisi Pil Tower, bagaimana dengan itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu hanya seorang diaken, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang dan meminta nasihat dariku. Saat kata-kata ini keluar, gelombang ejekan datang dari bawah. Jelas, mereka sudah tahan dengan pendekatan penghindaran Ye Yuan yang ekstrim. Selalu menggunakan identitas seorang Penatua untuk datang dan menekan orang, juga sangat sulit untuk meyakinkan masa. Ketika Dirkri melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dirkri tersenyum dingin dan berkata, Hehehe, Penatua Ye hanyalah Dewa Alkimia Bintang 3, tidak peduli seberapa kekurangan orang tua ini, aku juga Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat menengah. Mungkinkah aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu? Atau apakah Anda hanya memegang jabatan tanpa kualifikasi nyata dan tidak berani menerima tantangan sama sekali? Menghadapi cemohan, Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan jijik, jika saya bahkan tidak bisa memenangkan Anda, lalu kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi seorang Penatua? Lupakan saja, karena kalian semua ingin menyaksikan kekuatan tetua ini, maka saya akan memuaskan kalian semua. Petik 2. Dirkri mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan keras kepala sampai akhir dan menyiapkan sejumlah besar narasi. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar setuju. Huhu, kalau begitu Penatua Ye mohon sarannya, Dirkri menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memenangkannya sama sekali. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan Dewa Alkimia Bintang 3, seumur hidup ini juga sia-sia. Namun, Ye Yuan berkata, kapan saya mengatakan bahwa saya akan bersaing dengan Anda? Dirkri membeku tetapi melihat Ye Yuan menggenggam tangannya pada Rousu dan berkata, Kepala Penatua, sejak memasuki kota kerajaan Elang Surgawi, Ye ini mendengar bahwa Dao Alkimiamu sangat hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Anda di kota Kekaisaran Elang Surgawi ini. Ye ini tidak berbakat dan ingin menantang Kepala Penatua hari ini. Saya bertanya-tanya, bagaimana perasaan Kepala Penatua tentang hal itu? Semua orang tercengang, bocah ini akan menantang Kepala Penatua. Dia gila, kan? Seluruh kota Kekaisaran Elang Surgawi, selain dari Penatua kedua, sebenarnya masih ada seseorang yang berani menantang Kepala Penatua. Penatua Kepala dan Penatua kedua adalah eksistensi puncak di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Mereka adalah eselon terkemuka mutlak dari Alkimia Dao. Para tetua lainnya sama sekali tidak setingkat dengan mereka berdua. Dewa Alkimia Bintang 3 yang sangat kecil sebenarnya berani menantang Kepala Penatua secara langsung. Hanya senyum tipis yang tak terlihat melintas di sudut mulut Penatua kedua Suanyu. Dia tiba-tiba menemukan bahwa penampilan Yeyuan hanyalah sebuah injil baginya. Hal-hal yang dia kuasai, Yeyuan lebih terampil. Hal-hal yang tidak dia kuasai, Yeyuan juga mahir. Kemungkinan besar, semua orang akan berpikir bahwa Yeyuan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi dia tahu bahwa Yeyuan berhadapan dengan Roussu, dia pasti akan benar-benar mengalahkan pihak lain. Dia dan Roussu bertarung selama bertahun-tahun, dia sangat jelas tentang kekuatan Roussu. Langkah Yeyuan ini benar-benar terlalu brilian. Jika Roussu setuju, dia pasti akan kalah. Pada saat itu, wajah Roussu akan tersapu bersih. Jika Roussu memanfaatkan identitasnya dan tidak setuju, Yeyuan juga bisa memanfaatkannya dan menyingkirkan gangguan pihak lain. Jika Roussu pintar, dia seharusnya tidak menemui jalan buntu dengan Yeyuan lagi. Kalau tidak, dia akan mati dengan sangat mengerikan hari ini. Roussu juga membeku dan langsung tertawa dan berkata, Oh, Pena Tua Yeyuan sebenarnya ingin menantang orang tua ini. Huhu, benar-benar anak muda tidak kenal takut. Jika orang tua ini menghindarinya dan tidak bertarung denganmu, itu mungkin akan melemahkan semangat semua orang hari ini. Baik, orang tua ini setuju. Suanyu memandang Roussu dengan agak terkejut tetapi segera menutup matanya lagi. Mencari kematian sendiri, maka itu tidak bisa dihindari. Kepala Pena Tua benar-benar setuju. Untuk dapat melihat Kepala Pena Tua secara pribadi mengambil tindakan, itu benar-benar sulit didapat. Haha, anak itu mengira bahwa Kepala Pena Tua akan mengalah karena identitasnya dan tidak akan mempermasalahkannya dengannya. Namun, Kepala Pena Tua setuju. Petik 2 Banyak orang dari Faksi Kepala Pena Tua semuanya mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya dan juga sangat menantikan Kepala Pena Tua mengambil tindakan. Pertempuran Pil Roussu dan Ye Yuan secara alami hanya bisa memperbaiki Pil Ilahi Bintang 3. Dan dalam pencapaian Pil Surgawi Bintang 3, Kepala Pena Tua telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Bukankah berurusan dengan Ye Yuan semudah menangkap mangsa dengan mudah? Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Kepala Pena Tua acara utama hari ini adalah kompetisi Pil Tower. Kita tidak bisa merebut pusat perhatian orang lain. Mengapa tidak menempatkan sparing kita setelah kompetisi? Roussu menganggupkan kepalanya dan berkata, mungkin juga, terserah kamu. Kompetisi Pil Tower mulai. Seorang diaken datang ke tengah alun-alun dan berkata dengan suara yang jelas, putaran pertama, bertanding dalam pengendalian kebakaran. Meminta kayu bakar. Saat suara itu memudar, bagian atas Pil Tower tiba-tiba memuntahkan aliran api. Dalam sekejap mata, itu seperti hujan api yang jatuh, berhamburan kemana-mana. Pada saat ini, beberapa ratus murid bintang tiga membentuk lingkaran besar. Hujan api itu benar-benar mendarat di samping mereka dengan akurat. Api ini juga merupakan api ilahi peringkat tiga tetapi tidak memiliki atribut khusus, seolah-olah semua spiritualitas terhapus. Babak pertama, bersaing dalam pengendalian api, murid-murid bintang tiga ini harus mengendalikan api ilahi ini tanpa spiritualitas dan membasmi api ilahi orang lain. Utaran ini akan menghilangkan sebagian besar murid bintang tiga. Hanya seratus orang yang akan tertinggal pada akhirnya untuk memasuki babak kedua. Kompetisi semacam ini sangat adil bagi semua orang. Nyala api setiap orang adalah identik dan tidak ada sedikitpun aspek untuk menggunakan tipu daya. Apa yang bisa mereka lakukan adalah meningkatkan keterampilan pengendalian api mereka dan mengalahkan sisanya. Beberapa ratus murid elit bersaing dengan api di dalam lingkaran, pemandangan ini sangat spektakuler. Huh, bersaing dalam pengendalian api ronde ini tidak memiliki apa-apa untuk bersaing. Tidak ada ketegangan sama sekali. Ya, seni pengendalian api Song Qi yang membuat orang tertinggal jauh di belakang. Dalam bintang tiga, dia tidak memiliki saingan sama sekali. Petik dua. Song Qi yang mungkin akan memberikan pukulan ganas kali ini. Murid-murid bintang tiga dari penatua kedua itu akan sedikit berbahaya kali ini. Petik dua. Karena itu bersaing pada master api, seseorang harus dengan kejam memusnahkan api ilahi orang lain. Song Qi yang saat ini memiliki perut yang penuh amarah, dia pasti akan menargetkan murid-murid penatua kedua. Mulai. Mengikuti teriakan keras diaken, kompetisi api secara resmi membuka tirai. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Song Qi yang mengangkat ujung jari, api ilahi itu terbang dengan patuh. Astaga, astaga, astaga. Itu hanya untuk melihat api yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama, segera menyebabkan semua orang jatuh ke dalam pertempuran yang kacau. Uh, work! Nyala api Song Qi yang mirip dengan pedang tajam, langsung memadamkan api murid tetua kedua. Pembantaian, dimulai. Bab 1586 Kehancuran Brutal. Indeks sebelumnya berikutnya tambahkan penanda. Bersaing untuk kualifikasi untuk memasuki pill tower, tidak ada yang akan mengendur saat ini. Semua orang akan keluar semua. Mereka yang kekuatannya kurang, mereka melepaskan semua kemampuan mereka, wajah mereka memerah. Perang kusut semacam ini, persyaratan pengendalian kebakaran sangat tinggi. Jika apinya besar, satu akan menjadi target bersama untuk semua. Jika nyala apinya kecil, serangan seseorang juga tidak akan cukup. Pada saat yang sama, seseorang juga harus mengendalikan nyala api untuk melakukan segala macam tindakan mengelak. Bisa dibilang multitasking. Bagi para alkemis, ini memang cara terbaik untuk menguji pengendalian kebakaran. Namun, Song Kiang mengamuk, api ilahinya berubah menjadi naga yang sangat besar. Terlepas dari orang-orangnya sendiri, dia akan membunuh siapapun yang dia lihat, hampir tidak memiliki siapapun yang dapat bertahan untuk bertukar dengannya. Ini adalah pertempuran mereka sendiri, serta pertarungan antara para tetua. Semakin banyak musuh yang dia musnahkan, itu memenangkan lebih banyak tempat untuk pihaknya. Kompetisi api ini berdasarkan peringkat pada urutan eliminasi. Yang terakhir yang tersisa adalah tempat pertama. Oleh karena itu, selama satu adalah yang keseratus untuk dieliminasi, mereka dapat memastikan bahwa mereka akan memasuki babak berikutnya. Pada saat ini, gambar virtual berubah dari semua jenis api ilahi di medan perang, situasi pertempuran sangat tragis. Namun, ketika semua orang melihat api ilahi Song Kiang, mereka berteriak untuk menghindarinya. Dalam sekejap, Song Kiang membantai lebih dari sepuluh orang, mirip dengan berada di alam tanpa pamrih. Seni pengendalian apinya benar-benar berdiri tegak di atas kawanan. Saat para ahli melihat ini, mereka tahu bahwa dia menonjol di antara yang lain. Kepala penatua membelai janggutnya dan tersenyum di tribun, jelas sangat puas dengan Song Kiang. Kepala penatua, Kiang bocah itu benar-benar menjanjikan. Seni naga gelap ini sudah menjadi karya seni yang sempurna. Kata seorang tetua, menyanjungnya. Rousu tersenyum sedikit dan berkata, Huhu, anak ini, ini masih pagi. Dia masih 108 ribu mil jauhnya dari kebutuhanku. Penatua itu tersenyum dan berkata, Kepala penatua adalah guru yang ketat yang menghasilkan siswa berprestasi. Meskipun seni naga Dark Skiki yang tidak layak disebut di mata kita, di antara dewa alkimia bintang tiga, dia benar-benar dapat menunjukkan penghinaan terhadap semua orang. Di antara murid bintang tiga, tidak dapat menemukan keberadaan kedua yang dapat bersaing dengannya sama sekali. Petik 2 Rousu tersenyum dan berkata, Itu benar. Seni pengendalian api Kiang sudah mendekati tingkat pelindung bintang empat. Kemungkinan sangat sulit bagi seseorang yang bisa melampaui dia di antara murid-murid bintang tiga. Heh, sekelompok sampah juga ingin memasuki Piltower. Hari ini, saya akan membuat murid penatua kedua gagal masuk satupun. Song Kiang mencibir dingin di dalam hatinya. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di Ning Siu. Heh, kalau begitu aku akan mulai denganmu, nak. Siapa yang memintamu berjalan begitu dekat dengan Ye Yuan itu? Sedikit keangkuhan melintas di sudut mulut Song Kiang. Jari-jarinya bergerak sedikit, api ilahi naga besarnya menerkam ke arah api ilahi Ning Siu. Dewa Ning Siu adalah Phoenix kecil yang indah. Di antara ilusi yang tampak kuat, itu tidak mencolok. Meskipun bentuknya Phoenix, itu terlihat seperti burung kecil, tanpa agresivitas sama sekali. Jika Song Kiang tidak bertindak melawan Ning Siu, bahkan ada banyak orang yang tidak memperhatikan Phoenix kecil ini sama sekali. Bakat Ning Siu memang cukup bagus, tetapi usianya pada akhirnya terlalu muda dan belum sepenuhnya matang. Kuota untuk memasuki Pil Tower kali ini, tidak ada yang akan menganggapnya memiliki kesempatan sama sekali. Mereka seperti Song Kiang, keberadaan dengan setengah kaki sudah melangkah ke Dewa Alkimia Bintang 4, masih ada beberapa di Pil Tower. kecuali, orang-orang ini tidak sekuat Song Kiang, itu saja. MN, Song Kiang telah menargetkan Ning Siu gadis itu. Heh, bocah ini juga terlalu pengganggu. Petik 2. Heh heh, sepertinya Song Kiang ingin mengusir dan memusnahkan semua orang, tidak memberi kesempatan pada murid Penatua kedua. Mau disalahkan, salahkan Penatua Ye itu. Awalnya, Song Kiang juga tidak akan begitu kejam. Sekarang, bagus, dia marah. Setiap tindakan Song Kiang diikuti dengan minat, dia bertindak melawan Ning Siu, seseorang segera menemukan firasat. Seekor naga jahat memakan seekor burung kecil, hasil ini sepertinya tidak menimbulkan ketegangan. Para tetua tidak akan berpikir begitu. Penonton yang makan melon juga tidak menyangka. Song Kiang sendiri tidak akan berpikir begitu. Namun, saat dua api suci yang ditransmogrifikasi berpotongan, semua orang tercengang. Uh huar. Phoenix kecil itu seperti berlian yang mengebor ke sasarannya, langsung menembus naga besar itu. Naga besar itu tampaknya telah mengalami pukulan berat secara tiba-tiba, menjadi jauh lebih ilusi. Kekuatan itu juga sepertinya tidak sekuat dulu lagi. Song Kiang terkejut, seni pengendalian apinya hampir lepas kendali. Naga besar itu gemetar di mana-mana dan benar-benar memiliki tanda-tanda runtuh. Song Kiang ketakutan dan buru-buru menstabilkan naga besar itu. Namun, itu belum berakhir. Hanya untuk melihat Phoenix kecil itu menggambar busur yang indah dan berbalik sekali lagi dalam sekejap mata. Uh huar. Uh huar. Uh huar. Phoenix kecil terbang bola balik, seperti lubang pengeboran, teka-teki naga besar Song Kiang penuh lubang. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa Phoenix kecil Ning Siu begitu kuat? Penglihatanku tidak gagal, kan? Saya tidak dapat melihat aspek luar biasa tentang Phoenix kecil itu. Petik 2. Persetan denganku, semuanya menjadi nyata sekarang. Song Kiang tidak akan tersingkir di babak pertama, kan? Setelah keheranan, seruan terdengar di mana-mana. Dampak visual yang diberikan Phoenix kecil Ning Siu kepada orang-orang terlalu kuat. Itu jelas hanya burung kecil yang biasa-biasa saja, jadi tidak ada satu orang pun yang menyangka bahwa itu sebenarnya sekuat ini. Hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa tubuhnya yang kecil memiliki energi yang sangat besar. Song Kiang menjadi bingung, seluruh orangnya hampir berantakan. Kalau terus begini, dia akan benar-benar tersingkir di ronde pertama. Tatapannya berubah tajam dan dia menunjukkan sedikit keganasan, segel di tangannya berubah secara tidak teratur. Ledakan. Naga besar itu langsung hancur berantakan. Ning Siu tertawa dingin dan berkata, mau lari. Bagaimana bisa semudah itu? Naga besar itu hancur, tetapi api ilahi Song Kiang tidak padam. Itu masih dalam bentuk naga, tetapi lebih kecil. Dengan seni pengendalian apinya, dia secara alami tidak akan dihabisi dengan mudah. Tapi sekarang, membuatnya bentrok langsung dengan Ning Siu, dia tidak akan melakukannya bahkan jika dipukuli sampai mati. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, lari. Kekuatan api surgawinya sebagian besar sudah dipadamkan oleh Ning Siu. Sekarang, ada kurang dari sepertiga yang tersisa. Level ini sudah tidak cukup untuk mendukungnya bersaing dengan Ning Siu secara langsung. Keheranan di hatinya tidak bisa lebih besar. Dia tidak mengerti mengapa seni pengendalian api Ning Siu tiba-tiba menjadi begitu mengerikan. Song Kiang tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini, segel di tangannya sangat cepat, memadatkan api yang hancur itu sekali lagi, bergabung menjadi naga kecil. Naga kecil ini dua per tiga lebih kecil dari yang sebelumnya. Uh war! Saat itu, Phoenix kecil Ning Siu memukul naga kecil itu sekali lagi dengan kecepatan tinggi. Song Kiang menjadi gila. Tidak mungkin, aku harus bertahan. Jika saya tersingkir di babak pertama, wajah guru akan benar-benar hilang hari ini. Song Kiang berteriak dengan gila di dalam hatinya. Api suci yang menahan serangan berat, kekuatannya sudah kurang dari setengah sebelumnya. Berulang kali menderita pukulan berat, api ilahi Song Kiang sudah mencapai ambang kehancuran. Dia mendesak naga kecil yang terluka itu dengan gila, ingin menghindari pengejaran Phoenix kecil itu. Astaga! 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 Beberapa api ilahi melesat menuju Phoenix kecil. Junior Song Kiang hanya bereaksi sekarang, setiap orang datang untuk mengejar dan mencegat, melindungi saudara magang senior mereka. Sedikit senyum tipis yang tak terlihat melintas di sudut mulut Ning Siu, segel tangannya menjadi lebih cepat. Pembantaian dimulai sekali lagi. Bab 1587 peringkat memalukan. Teriakan lembut terdengar, sosok Phoenix kecil yang awalnya seperti burung gereja tiba-tiba membesar. Penampilan itu seperti matahari yang terik terbit, sangat menyilaukan. Junior itu memblokir Ning Siu semua sangat khawatir. Mereka tidak berharap bahwa Ning Siu melukai saudara magang senior mereka sebenarnya belum kekuatan penuhnya. Ini adalah Phoenix api sejati, sangat kuat. Phoenix api adalah roh sumber api. Meskipun itu ilusi, itu adalah bentuk yang paling baik untuk melepaskan kekuatan api surgawi. Sebaliknya, Naga Darkski yang dipanggil Songki yang lebih rendah. Bukan karena api surgawi dapat dengan bebas berubah menjadi segala macam bentuk. Ini harus bergantung pada kekuatan pengendali. Mereka yang memiliki kekuatan yang buruk hanya bisa mengubah mereka menjadi bentuk tingkat rendah. Mereka yang mampu mengubah api surgawi mereka menjadi naga seperti yang dilakukan Songki yang sudah dianggap sangat kuat. Tetapi dalam seni pengendalian api, kesulitan untuk berubah menjadi naga api jauh lebih besar daripada berubah menjadi naga surgawi. Bentuk burung kecil Ning Siu sebelumnya, yang lain tidak akan terlalu memperhatikan. Bentuk kecil dan indah semacam itu, persyaratan pada orang yang mengendalikan api tidak terlalu tinggi. Tetapi sekarang, bentuk ini benar-benar berbeda. Membangun bentuk seperti itu dengan api surgawi membutuhkan kontrol api yang sangat baik. Orang biasa tidak bisa mencapainya sama sekali. Ketika Songki yang melihat adegan ini, bola matanya hampir bermunculan. Gadis ini, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mungkinkah? Dia tidak bisa membantu melihat ke arah Yeyuan tetapi menemukan bahwa Yeyuan tanpa ekspresi. Dia tidak bisa membedakan sukacita atau kesedihan di wajah Yeyuan. Mustahil. Jika dia mengajarkannya, mengapa dia tidak memiliki ekspresi sombong sama sekali? Itu pasti penatua kedua. Dia menyembunyikan semua ini begitu dalam. Petik 2. Phoenix Api Ning Siu seperti bulldozer, tempat-tempat yang dilaluinya berubah menjadi bumi hangus. Sisi kepala tetua langsung menderita kerugian pedih. Sejumlah besar murid langsung diberantas. Terlalu kuat, Ning Siu gadis ini, kapan seninya mengendalikan seni menjadi begitu kuat? Petik 2. Phoenix Api ini sangat mirip manusia hidup dan sebenarnya sudah memiliki jejak persona romantis. Gadis ini, bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Dibandingkan dengan kontrol api gadis ini, Darksky Dragon Art milik Song Qi yang hanyalah sampah. Di tribun, banyak penatua mengagumi tanpa akhir satu demi satu. Bahkan Suanyu memiliki kejutan dan kebingungan di matanya juga. Dia tanpa sadar menatap ke arah Yeyuan, tetapi tidak bisa melihat apapun dari wajahnya. Suanyu tahu bahwa beberapa hari ini, Ning Siu selalu berada di rumah Yeyuan dan tidak keluar. Di kota kekaisaran ini, selain Yeyuan, tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia tidak bisa, Rou Su juga tidak bisa. Ekspresi Rou Su seburuk mungkin. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa kompetisi api ini benar-benar menjadi pembantaian sepihak. Ning Siu gadis ini terlalu banyak, hanya menargetkan murid garis keturunannya dan mengalahkan mereka semua. Di lapangan, murid-muridnya meraung-raung di seluruh tempat sekarang, berlarian seperti tikus di mana-mana, tidak berani menghadapi Ning Siu secara langsung. Segera, api surgawi dalam lingkaran menjadi semakin kecil. Song Kiang juga akhirnya dibunuh oleh kakak senior ketiga Ning Siu setelah melarikan diri selama setengah hari. Pertempuran terakhir menjadi perang saudara pihak tetua kedua. Setelah Ning Siu mengalahkan saudara-saudara seniornya, dia mengambil tempat pertama. Ketika diaken yang memimpin kompetisi pemadam kebakaran melihat hasil ini, bahkan dia tidak bisa cukup percaya untuk itu. Sekarang, aku mengumumkan hasil pertandingan babak pertama. Tempat pertama, Ning Siu, tempat kedua, Jiang Tao, tempat ketiga. Tempat ke-97, Song Kiang, tempat ke-98. Petik 2. Sungguh peringkat yang memalukan. Song Kiang yang dikenal sebagai orang nomor satu murid bintang tiga sebenarnya hampir tidak bisa masuk babak kedua. Jika Song Kiang tahu bahwa ini adalah Ye Yuan yang secara khusus menginstruksikan Ning Siu untuk tidak membiarkannya tersingkir di babak pertama, siapa yang tahu apa yang akan ia pikirkan. Sil-silah kepala tetua, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat suram. Terutama kepala penatua, dia tidak lagi dapat mempertahankan kondisi tenang juga, benar-benar runtuh di dalam. Song Kiang menggertakkan giginya dengan keras, wajahnya merah. Hari ini, wajahnya bisa dikatakan benar-benar hilang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar jatuh dekat dengan tempat ke-100 hari ini, dan dia hampir tidak bisa memasuki babak kedua. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat senyum di wajah garis keturunan penatua kedua, Song Kiang diam-diam menggertakkan giginya dengan kebencian. Kalian jadi sombong. Dua putaran di belakang, saya akan membuat Anda semua mengembalikannya baik modal dan bunga. Petik 2. Suasana di tribun agak canggung. Sisi kepala tetua mendominasi, para tetua lainnya kebanyakan tidak berani menyinggung. Oleh karena itu, meskipun pihak tetua kedua memiliki kemenangan besar, tidak ada yang berani naik untuk memberi selamat juga. Oleh karena itu, semua orang menjaga kabut mereka tetap rendah dan menunduk, tidak ada yang mengatakan apapun. Tapi para penatua ini masih agak berterima kasih kepada penatua kedua dan Ning Siu dalam hati mereka. Sisi head elder membuat orang kewalahan dengan kekuatan numerik, sehingga yang lain awalnya tidak bisa mendapatkan banyak slot untuk maju ke babak berikutnya. Tapi sekarang, Ning Siu mengaduk hal-hal seperti ini, banyak rival kuat di pihak kepala tetua tiba-tiba tersingkir. Ini juga memungkinkan murid tetua lainnya untuk mengambil banyak tempat secara gratis. Mengenai hal ini, mereka secara alami senang melihatnya terjadi. Hahaha, little junior sister, kamu benar-benar luar biasa. Seorang sarjana yang telah pergi tiga hari harus dilihat dengan mata baru. Little junior sister, peningkatanmu selama sepuluh hari ini terlalu mengerikan. Petik 2. Louis juga mengacungkan jempol dan memuji, adik junior kecil, Anda luar biasa. Dengan seni mengendalikan api Anda yang sekarang, bahkan kakak tertua-tertua, saya, tidak berani mengatakan bahwa saya pasti bisa menang. Master Ye benar-benar luar biasa. Dia hanya menggunakan sepuluh hari dan dia membiarkan little junior sister dibentuk kembali. Petik 2. Ning siu cemberut dan berkata dengan sedih, kakak senior sulung, itu adalah bakat kakak perempuan muda. Bakat saya itu luar biasa, oke. Anda menemukan sepotong kayu untuk Tuan Ye, lihat apakah dia bisa mengajarkannya. Petik 2. Lu Yi tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, jangan katakan itu. Jika saya memberi Tuan Ye sepotong kayu, dia mungkin benar-benar bisa merawat ahli Alcemi Dao. Petik 2. Kamu, Ning siu menginjak kakinya dengan marah, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa keras, Ding Sun tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, adik junior kecil, membocorkannya untuk kami, pelatihan khusus apa yang diberikan guru Ye kepada Anda beberapa hari ini, untuk benar-benar membiarkan api Anda mengendalikan seni meningkat sedemikian rupa. Murid Ning siu mengerut dan tidak bisa menahan diri. Sangat jelas, 10 hari pengalaman pahit ini tidak menyenangkan baginya. Itu bisa, bahkan menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkan pengalaman itu. Kakak senior kedua, kamu tidak bertanya lagi. Jika Anda tertarik, mengapa tidak pergi dan memohon guru Ye? Biarkan dia melatihmu, kata Ning siu. Kelompok kakak-kakak senior saling bertukar pandang, tetapi mereka semua menyadari bahwa 10 hari ini, Little Junior Sister mungkin menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa adik perempuan junior mereka yang selalu takut akan penderitaan sebenarnya dapat bertahan dalam pelatihan yang begitu jahat. Tetapi karena Little Junior Sister dapat menanggungnya, mereka secara alami dapat menanggungnya. Setelah memikirkan seni mengendalikan api Transcendent Little Junior, tatapan kakak-kakak senior menjadi panas. Bagi seorang alkemis, seni mengendalikan api terlalu penting. Seni mengendalikan api menjadi lebih kuat, kualitas pil obat mungkin lebih kuat. Sekarang, para pelindung masuk ke posisinya dan menjalani kontes kompetisi putaran pertama. Teriak seorang diaken. Kompetisi api ini dibagi menjadi dua kelompok. Para pelindung juga harus memperjuangkan tempat untuk memasuki pil tower. Pada akhirnya, babak ini, Lu Yi sedikit lebih rendah dan dikuasai oleh murid kepala Rouxu, akhirnya memenangkan kembali ronde. Kecuali, seni mengendalikan api Lu Yi membuat murid kepala Rouxu keluar berkeringat dingin karena ketakutan juga. Melihat Ye Yuan memperbaiki pil terakhir kali, peningkatan Lu Yi serba. Saat ini, kekuatannya lebih dari level yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kompetisi api pelindung berakhir, pengembangan dao putaran kedua akan segera dimulai. Bab 1588 keyakinan luar biasa. Perbedaan antara obat-obatan roh pangkat surgawi dan obat-obatan roh pangkat vana adalah bahwa obat-obatan roh pangkat surgawi mengandung semua jenis fragment hukum di dalamnya. Sebagai pembangkit tenaga dewa alkimia, menggabungkan hukum-hukum dao besar ini menjadi pil surgawi secara organik adalah tempat kemampuan mereka berada. Jelas, ini bukan tugas yang mudah. Alkemis dapat memilih untuk tidak memahami undang-undang ini, tetapi mereka harus mahir memandu fragment hukum ini untuk mereka gunakan sendiri. Disinilah letak kedalaman alkimia dao. Dalam aspek ini, Ye Yuan jelas berjalan lebih jauh dari alkemis lain. Sebenarnya, dibandingkan dengan merasakan kekuatan hukum secara spesifik, alkimia dao lebih singkat dan singkat. Karenanya, meskipun ada banyak alkemis, mereka yang benar-benar dapat mencapai ranah yang sangat tinggi sangat sedikit. Adapun dao rilem, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Dan pengembangan dao memandu kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh keluar. Ini adalah keterampilan dasar setiap pembangkit tenaga dewa alkimia. Dibandingkan dengan memurnikan pil, dao development memandu sifat obat dari semacam obat roh. Itu relatif lebih mudah. Tentu saja, itu hanya relatif. Dalam keadaan normal, bagi dewa alkimia bintang tiga untuk bisa mengusir 30% dari sifat obat-obat roh peringkat tiga sudah sangat baik. Mampu menarik 50%, mereka semua adalah orang-orang yang kekuatannya berdiri kepala dan bahu di atas masa. Mereka yang mampu mengeluarkan 70% bisa secara virtual menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama, menjadi grandmaster dari generasi mereka. Pada 90%, itu hanya legenda. Tentu saja, beberapa obat roh relatif lebih mudah untuk ditarik, tetapi beberapa obat roh sangat sulit untuk dikeluarkan. Ini harus bergantung pada situasi spesifik. Pada saat ini, tiga batang obat roh ditempatkan di depan meja semua orang. Mereka adalah obat semangat yang digunakan dalam kompetisi babak kedua. Darah umur panjang ginseng surgawi, jade cicada putus abadi, soverein rape krep mirtel, sebenarnya ini tiga jenis obat roh ini. Petik 2. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketiga jenis obat roh ini terkenal sulit, apa yang harus dilakukan? Petik 2. Latihan ini dilakukan dengan sia-sia kali ini. Ketiga jenis obat roh ini ditambahkan bersama-sama, aku juga tidak bisa mengeluarkan 10 poin dari sifat obat. Petik 2. Ketiga jenis obat roh ini, masing-masing jenis obat roh memiliki 10 poin. Menarik 10% dari sifat obat, Anda mendapatkan 1 poin. Akhirnya, dengan menambahkan skor total bersama-sama, hasilnya disusun. Tiga jenis obat roh yang ditambahkan bersama tidak mencapai 10 poin, itu juga berarti bahwa mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai 4 poin dalam satu jenis obat roh. Ketika 100 murid melihat ketiga jenis obat roh ini, suara ratapan segera menggema. Potongan-potongan hukum yang terkandung dalam tiga jenis obat-obatan roh ini sangat berbelit-belit dan terkenal sulit untuk dibimbing. Pil obat disempurnakan dengan tiga jenis obat semangat ini, kesulitan pemurnian sangat tinggi. Dengan ini, itu mengerikan. Tapi Song Kiang mendengus dingin di hatinya. Dia berkata, banyak orang bodoh, kekuatannya sangat lemah dan masih ingin memasuki babak ketiga. Heh, Ning Siu Gadis ini, aku pasti akan membodohimu di babak ini. Petik 2 Untuk memastikan keadilan dari kompetisi Pil Tower, setiap kompetisi Pil Tower, obat-obatan roh putaran kedua ini semuanya dipilih oleh beberapa tetua yang sangat tidak memihak dari Menara Marsial yang menikmati prestis setinggi dan mendapat penghormatan universal. Semua tua-tua Pil Tower tidak tahu apa-apa. Namun, tidak ada tembok di dunia yang tahan. Rowsu sudah lama bertanya tentang isi kompetisi kali ini melalui saluran rahasia dan memberi tahu Song Qiang dan yang lainnya. Dengan cara ini, garis keturunan mereka dapat menempati lebih banyak tempat. Kecuali, Rowsu sama sekali tidak berharap bahwa putaran pertama kompetisi kali ini, garis keturunannya berakhir dengan kekalahan yang tragis. Banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan informasi tersebut. Namun, Song Qiang secara khusus berlatih sebelumnya. Mendapatkan tempat pertama kali ini sama sekali tidak ada masalah. Rowsu sudah tidak memperhatikan kompetisi tingkat pelindung lagi. Dia tahu kekuatan Lu Yi, sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan yang terlalu besar. Tetapi sehubungan dengan kompetisi murid, tingkat kompetisi ini, wajahnya sudah tersapu ke tanah. Babak kedua, dia harus menang muka kembali. Dia tidak percaya bahwa Ning Siu juga bisa menghancurkan Song Qiang di babak ini. Utaran kedua, mulai, mulai dari tempat ke-100, pengembangan Dao. Diakon berkata dengan suara yang jelas. Selesai berbicara, para murid memegang artefak Dewa Langit dan tiba di depan murid tempat ke-100. Yang disebut Dao Development sebenarnya menggambar fragment hukum di dalam obat-obatan roh dengan metode pemurnian pil. Artefak Dewa Langit itu disebut Dao Development Instrument. Itu secara khusus digunakan untuk menguji persentase yang dipandu. Murid itu menarik napas dalam-dalam, telapak tangannya bergetar, langsung menghancurkan Blut Longevity Heavenly Ginseng. Kemudian, ia mulai membimbing fragment hukum dalam Blut Longevity Heavenly Ginseng dengan gerakan tangan yang sangat cepat, masuk ke dalam instrumen pengembangan Dao. Ada 10 garis skala utama pada instrumen pengembangan Dao dan juga banyak garis skala kecil, sangat tepat. Murid itu menggunakan semua kekuatannya dan mati-matian membimbing fragment hukum ke dalam instrumen pengembangan Dao. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu hanya berhenti di garis skala ketiga pada akhirnya. Ekspresi kekecewaan yang tebal terlihat di matanya dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki babak ketiga apapun yang terjadi. Babak kedua harus menghilangkan 70 orang, hanya menyisakan 30 teratas untuk memasuki babak ketiga. Ingin masuk 30 besar, yang dibutuhkan setidaknya mencapai 13 atau 14 garis skala. Jelas, itu tidak mungkin baginya. Benar saja, dua obat semangat di belakang, penampilannya tidak terlalu baik. Bahkan ada satu yang bahkan tidak mencapai tiga garis skala. Wang Heng, Blood Longevity Heavenly Ginseng 3. 2. Jade Cicada Immortal Pistil 3. 2. Sovereign Rape Crab Myrtle 2. 9. Skor total 9. 3. Diakon berkata dengan suara yang jelas. Mendengar orang mendengar hasil ini, hati mereka berpacu. Tidak ada yang mengejek Wang Heng ini, karena mereka tahu bahwa ketiga jenis obat roh ini memang sangat sulit. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak lebih baik dari Wang Heng. Benar saja, murid tempat ke-99 itu bahkan lebih buruk dari Wang Heng. Hasil murid tempat ke-98 itu tidak ada artinya juga tanpa kejutan. Selanjutnya, tempat ke-97, Song Qiang. Diakon itu berkata dengan suara yang jelas. Datang di depan obat-obatan roh, kepercayaan hancur Song Qiang langsung meluap. Itu bahkan agak meluap. Demi kompetisi kali ini, Song Qiang telah dilatih secara khusus dalam tiga jenis obat roh ini sebelumnya. Ketika kondisinya terbaik, dia bahkan bisa mencapai 17 poin. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana itu hanya lebih dari setengah total. Ini sudah skor yang sangat tinggi. Song Qiang menyeringai, telapak tangannya bergetar sangat santai, blood longevity heavenly ginseng hancur berkeping-keping. Kemudian, tangan Song Qiang bergerak seperti kilat, kedua tangan mengocok segel dengan cepat. Pada saat ini, teknik pemurnian pil yang hebat Song Qiang ditampilkan secara keseluruhan. Fragmen hukum sebenarnya dipandu ke instrumen pengembangan dao tanpa henti olehnya. Skala instrumen pengembangan dao meningkat dengan cepat. Cek tes, senior apprentice brother Song memang luar biasa. Dia gagal total dalam tugas yang mudah selama putaran pertama. Babak kedua, dia akan segera memenangkan kembali ronde. Petik dua. Tangan solusi surga ilusi ini benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Sudah lebih dari empat poin. Sepertinya umur panjang darah apprentice brother Song Heavenly Ginseng setidaknya bisa mencapai lima. Lima poin, ini mengesankan. Petik dua. Kekuatan Song Qiang tak terbantahkan. Dengan menggunakan teknik pemurnian pil ini, ini memberi orang perasaan memilukan hati dan menyegarkan pikiran. Semua murid itu menggunakan tatapan yang sangat menyembah untuk menatapnya. Akhirnya, skala instrumen pengembangan dao tidak lagi bergerak, akhirnya berhenti pada lima. Tujuh poin. Hahaha, kondisiku hari ini cukup bagus. Saya punya firasat bahwa saya mungkin bisa menembus tujuh belas poin hari ini. Tempat pertama babak ini pasti milikku. Petik dua. Melihat lima. Hasil tujuh poin, Song Qiang sombong dengan bangga. Dengan tujuh belas poin, itu adalah hasil terbaiknya. Sekarang, dia mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi kekuatan, dan keadaannya sebenarnya sangat bagus. Ini membuat kepercayaan dirinya agak meluap. Song Qiang melirik Ning Siu, yang terakhir menjulurkan lidahnya dan membuat wajah lucu, balas menembak. Bab 1589 Kemampuan Anda dalam mengajar murid tidak dapat membuatnya. Keadaan Song Qiang hari ini sangat bagus. Dengan obat roh kedua, jadi cicada immortal pistil, ia mencapai skor tinggi lima. Delapan poin. Pada saat ini, Song Qiang merasa rohnya meninggalkan tubuhnya, menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Hahaha, gadis kecil, aku melihat apa yang kamu gunakan untuk bersaing denganku di babak ini. Song Qiang tertawa keras dan berkata. Wajah kepala penatua Rousu akhirnya mengungkapkan senyum dan berkata dengan sedikit anggukan, Huhu, berusaha lebih keras setelah mengetahui penghinaan, Qiang cukup bagus. Huhu, masih kepala penatua yang mengajar dengan baik. Qiang tidak panik saat menghadapi bahaya. Tidak peduli apakah mental atau kekuatan, dia adalah pilihan terbaik. Bantuan penatua lainnya mengjilat. Mata kepala tetua tajam, Qiang anak ini pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Ketika kepala penatua mendengar pujian itu, dia sangat senang di dalam hatinya. Dia mengakuinya, Song Qiang adalah karya agungnya. Dia bahkan lebih luar biasa daripada murid kepalanya sendiri. Dia juga khawatir bahwa Song Qiang akan terpengaruh oleh babak pertama sekarang dan tampil di bawah standar di babak kedua. Melihat itu sekarang, kekhawatirannya berlebihan. Segera, Song Qiang juga menyelesaikan pengembangan Dao Sovereign Crab Crab Mirtle dalam sekali jalan. Obat roh ketiga, Song Qiang juga memperoleh enam. Delapan poin. Total penghitungan dari tiga jenis obat roh mencapai skor tinggi tujuh belas. Tiga poin. Orang seharusnya tidak memandang rendah pada nol ini. Tiga poin. Bagi Song Qiang, itu benar-benar terobosan besar. Pengembangan Dao tidak dapat terus meningkat, menarik lebih banyak fragmen hukum hanya dengan mengolah. Setelah memandu 50 persen, setiap setengah titik peningkatan sangat sulit. Song Qiang hanya mencapai sedikit peningkatan setelah menempatkan Dewa Tahu berapa banyak kerja keras. Selain itu, ia hanya mencapai tujuh belas poin sekaligus. Hasil Song Qiang segera menarik serangkaian pujian. Huh, akhirnya dia orang nomor tiga murid bintang tiga. Kekuatan Song Qiang, benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Kehilangan Ning Siu sebelumnya hanya terbalik. Petik dua. Iya, orang-orang mengatakan bahwa dia mungkin mencapai ketinggian kepala penatua di masa depan. Saya pikir pernyataan ini tidak salah. Petik dua. Obat roh yang begitu rumit, namun dia bahkan bisa mencapai tujuh belas. Tiga poin, hanya orang aneh. Petik dua. Merasakan tatapan mengidolakan semua orang, Song Qiang merasa nyaman sampai ekstrim. Terutama setelah rasa manis yang datang setelah penderitaan, kemuliaan ini bahkan lebih manis. Di tribun, kepala penatua tersenyum dan berkata kepada Suan Yu, Penatua kedua, tujuh belas. Tiga poin, bertanya-tanya apakah si Yu yang gadis itu dapat mencapai skor tinggi atau tidak. Petik dua. Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua orang beralih ke Suan Yu. Provokasi. Ini adalah provokasi terang-terangan. Mereka sangat ingin melihat apakah penatua kedua yang jinak dan tidak setuju akan melawan atau tidak. Hanya saja dalam pandangan mereka, untuk penatua kedua ingin menang, itu terlalu sulit. Tujuh belas. Tiga poin sudah merupakan skor yang sangat tinggi. Kelopak mata elder kedua terangkat sedikit, akhirnya membuka matanya. Tetapi di luar harapan semua orang, dia memandang Ye Yuan dan bertanya, Penatua Ye, bagaimana menurutmu? Apa ini? Murid Anda? Anda bertanya apa yang dia pikirkan? Mungkinkah Anda bahkan tidak tahu standar murid Anda sendiri? Drama ini benar-benar palsu. Namun, Suanyu sebenarnya benar-benar tidak tahu apa situasi Ning Siyu saat ini. Hanya sekitar 10 hari sejak Ning Siyu kembali, tapi 10 hari ini sudah membuat Suanyu merasa bingung. Peningkatannya terlalu besar. Namun, apakah Ning Siyu hanya meningkat dalam seni mengendalikan api atau memiliki peningkatan dalam semua aspek, dia benar-benar tidak tahu. Ye Yuan berkata dengan dingin, 17. Tiga poin. He he, dapatkan skor ini dan dia juga berani keluar dan postur. Masih skor tinggi. Huh, kepala penatua, kemampuanmu dalam mengajar murid tidak bisa. Petik 2. Kakek itu sunyi senyap, menjadi dungu dengan takjub oleh seni humoris Ye Yuan yang hebat. Kemampuan kepala tetua untuk mengajar murid tidak bisa. Itu masih pertama kalinya mereka mendengarnya. Pada kenyataannya, kemampuan kepala tetua mengajar murid, bahkan penatua kedua tidak bisa memegang lilin padanya. Murid-muridnya pada dasarnya semua menekan garis keturunan penatua kedua, tidak peduli pada tahap apa. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang mengatakan bahwa kemampuan kepala tetua dalam mengajar murid kurang. Mata Rousu sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, Pena Tua Ye, aku benar-benar agak ragu apakah kamu benar-benar seorang ahli, atau apakah kamu sengaja berbicara besar untuk mengesankan orang. Bagi bintang tiga dewa alkimia, bisa mencapai 15 poin sudah sangat mengesankan. Mendapatkan 17, tiga poin sudah berperingkat di antara yang terbaik di semua sesi kompetisi Piltower sebelumnya. Apakah Anda pikir saya tahu cara mengajar murid atau tidak? Petik 2 Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan jijik, Kepala Penatua, Song Qi yang menyinggung Penatua ini pada hari itu. Penatua ini memikirkan identitas saya dan menghina untuk mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Tapi itu tidak berarti bahwa Penatua ini dapat membiarkan dewa alkimia bintang tiga yang kecil untuk menggertak. Penatua ini tidak memiliki murid untuk saat ini dan meminta Penatua kedua meminjamkan saya seorang murid untuk diajar selama beberapa hari. Tidak ada niat lain, hanya untuk membuat muridmu ini tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dan surga di luar surga. Biarkan dia tahu bahwa martabat para Penatua tidak dapat terprovokasi. Petik 2 Semua tetua menarik nafas dingin, tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Maknanya adalah bahwa Ning Si Yu hanya menjadi sangat mengesankan melalui ajarannya. Tapi serius, peningkatan seni mengendalikan api Ning Si Yu hanya bisa menggunakan hop, skip, dan melompat untuk menggambarkan. Kecuali, apa arti kalimat dewa alkimia bintang tiga? Mengatakannya seperti kamu bukan dewa alkimia bintang tiga. Krow Su sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, begitukah? Maksud Anda adalah bahwa murid yang saya ajar selama beberapa ratus tahun lebih rendah daripada yang Anda ajarkan selama beberapa hari. Anak muda, jangan bicara terlalu besar saat membual, kalau-kalau Anda tidak bisa mendukungnya ketika saatnya tiba. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala penatua yakin. Kata-kata yang aku, Ye Yuan, katakan, pasti dapat didukung. Petik 2 Krow Su merasa bahwa Ye Yuan hanyalah tongkat pengaduk kotoran. Tidak ada cara untuk mengobrol. Berlarian ke orang gila saat berpose, bagaimana orang lain masih bisa postur. Huh, tidak masuk akal, kepala penatua mendengus dingin dan berhenti berbicara. Lu Yi dan yang lainnya menyemangati telinga mereka dan mendengarkan di bawah, masing-masing dari mereka merasa terbebaskan. Penatua Ye memang mendominasi seperti sebelumnya. Ketika Anda semua, katak-katak di dasar sumur ini, saksikan kekuatan sejati penatua Ye, tunggu untuk menatap dengan tercengang dengan rahang Anda kendur. Setelah memikirkan ekspresi kepala penatua setelah dikalahkan oleh Ye Yuan, beberapa orang semua tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan senyum yang tahu. Perkembangan Dao masih berlanjut, benar saja, setelah Song Qiang, tidak ada pertunjukan yang menarik nafas banyak orang terjadi lagi. Yang rendah adalah 10 atau 11 poin. Kadang-kadang, yang layak akan muncul, itu juga paling banyak hanya 14 atau 15 poin. Tetapi semakin ke belakang, poin juga secara bertahap menjadi lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka yang bisa membantai jalan keluar dari putaran pertama dan mengambil peringkat tinggi adalah orang-orang yang kuat. Awalnya, Song Qiang juga harus peringkat di belakang. Tetapi karena kecelakaan babak pertama, itu sebabnya dia ditempatkan di depan. Setelah Song Qiang, skor tertinggi adalah kakak senior ketiga Ning Siu. Tapi dia juga baru berusia 16 tahun. 3 poin, 1 poin lebih buruk dari Song Qiang. Perbedaan ini sudah tidak kecil. Kakak senior ketiga Ning Siu adalah tempat kedua, yang juga yang terakhir-terakhir meninggalkan lapangan. Masih ada yang terakhir yang tersisa, yaitu Ning Siu. Jika Ning Siu tidak bisa melampaui 17.3, maka Song Qiang akan menjadi juara babak kedua. Sejenak, tatapan semua orang mendarat di Ning Siu. Ning Siu menarik napas dalam-dalam, menghancurkan Blut Longevity Heavenly Ginseng dengan telapak tangan. Bab 1590 Bit Time Control. Keran. Sama seperti Ning Siu menghancurkan Blut Longevity Heavenly Ginseng, jari telunjuk Ye Yuan dengan ringan mengetuk meja di depannya. Visi peripheral Ning Siu ada di jari Ye Yuan selama ini. Melihat gerakan Ye Yuan pada saat ini, tubuhnya secara naluriah mulai bergerak. Gerakan Ning Siu jauh dari mencolok seperti Song Qiang. Bahkan terasa agak canggung. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan rasa kaget. Mungkinkah teknik canggung seperti ini mendapatkan hasil yang baik? Huhu, apakah gadis ini ada di sini untuk menjadi lucu? Teknik semacam ini, masih ingin mengalahkan saya. Song Qiang tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ketuk, ketuk, ketuk. Jari Ye Yuan mengetuk meja tiga kali lagi. Teknik Ning Siu tiba-tiba berubah. Fragmen hukum yang dipancarkan dari Blood Longavity Heavenly Ginseng sebenarnya mulai mengalir ke instrumen pengembangan Dao dalam aliran yang stabil. Diakon itu awalnya juga berpikir bahwa Ning Siu tidak dapat mencapai babak ini. Tetapi pada saat ini, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, menatap Ning Siu dengan tak percaya. Dia yang paling dekat dengan Ning Siu dan bisa merasakan aura fragmen hukum. Fragmen-fragmen hukum itu sebenarnya tidak hilang banyak, dengan sebagian besar memasuki instrumen pengembangan Dao. Keran. Ketuk, 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 ketuk. Ketuk, ketuk, ketuk. Jari Ye Yuan mengetuk meja tanpa henti, tempo berubah tidak teratur. Dari pandangan orang luar, sepertinya Ye Yuan mengetuk meja karena bosan. Tapi Ning Siu mengikuti irama Ye Yuan dan mengubah tekniknya terus-menerus. Skala instrumen pengembangan Dao naik dengan gila-gilaan. Empat poin. Lima poin. Enam poin. Ketika mencapai enam poin, itu masih belum berhenti, langsung meraih tujuh poin. Semua orang tercengang, ada apa dengan teknik aneh Ning Siu? Tujuh poin, itu adalah level Grandmaster. Kontrol Ning Siu atas pengembangan Dao sudah mencapai tingkat yang menakjubkan. Jangan mencapai tujuh poin. Jangan mencapai tujuh poin. Song Qiang berteriak putus asa di dalam hatinya, berharap itu bisa menghentikan Ning Siu. Namun, Ning Siu tidak memberinya kesempatan sama sekali, langsung menyerbu hingga tujuh poin. Namun, ini belum berakhir. Setelah menembak hingga tujuh poin, laju kenaikan jelas melambat. Tapi masih naik sedikit demi sedikit. Akhirnya, berhenti pada tanggal tujuh. Tiga garis skala. Seluruh tempat itu sunyi. Itu berlangsung selama lima nafas penuh sebelum gelombang seru terdengar. Tujuh. Tiga. Ini. Ini terlalu palsu. Petik dua. Mungkinkah Ning Siu sudah mencapai ranah Grandmaster? Ini juga terlalu dibesar-besarkan. Dewa Alkimia Bintang 3 sebenarnya memandu 73 persen fragmen hukum. Bahkan untuk Dewa Alkimia Bintang 4, tidak banyak yang bisa melakukannya juga, kan? Petik dua. Skor Dao Development, semakin tinggi, semakin sulit. Terutama setelah perkembangan Dao mencapai 60 persen, bahkan satu titik lebih juga sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan jika seseorang menerobos Dewa Alkimia Bintang 4, pemahaman tentang Alkimia Dao menjadi lebih mendalam, itu juga tidak mungkin bagi pengembangan Dao untuk langsung terbang dari 60 persen menjadi 70 persen tiba-tiba. Tapi Ning Siu, dia berhasil. Ketakjuban tertulis di seluruh wajah Ruosu. Awalnya, dia masih ingin mengandalkan skor tinggi Song Qiang untuk menamparkan wajah Ye Yuan dengan kejam satu. Tapi sekarang, hasil Song Qiang hanya sampah di depan Ning Siu. Sok Suan Yu tidak sedikit pun kurang dari Ruosu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Yuan, Elder Ye, kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Namun, wajah Ye Yuan tidak senang sama sekali. Alih-alih, ekspresi itu tampak agak tidak puas. Dia berkata, gadis ini, untuk benar-benar hanya menarik bagian ini. Dia benar-benar mengecewakanku kali ini. Petik 2. Kelompok tetua mengungkapkan ekspresi aneh di wajah mereka. Orang ini sengaja berpose, kan? 7. Tiga poin. Dia sebenarnya menemukannya sedikit. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa pelatihan khusus Ye Yuan untuk Ning Siu secara khusus menargetkan kompetisi Pil Tower ini. Dalam waktu 10 hari, hal-hal yang bisa dilakukan terlalu sedikit. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan kekuatan Ning Siu melonjak ke tingkat yang mengerikan. Tetapi jika itu hanya menargetkan kompetisi ini, Ye Yuan bisa membiarkan Ning Siu dengan mudah menang. Perkembangan Dao ini, itu hanya membimbing fragment hukum dalam pengobatan roh tunggal. Bagi Ye Yuan, tidak ada banyak kesulitan. Teknik Ning Siu semuanya diciptakan oleh Ye Yuan, khusus digunakan untuk memandu fragment hukum dalam obat-obatan roh. Teknik ini memiliki total 100 segel, Ye Yuan membuat Ning Siu berlatih segel ini sampai dia memilikinya di ujung jarinya. Adapun cara melamar, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kemudian, dia menyetujui kode rahasia dengan Ning Siu. Ning Siu hanya perlu mengerahkan segel sesuai dengan ritme dan dia secara alami bisa menarik lebih banyak fragment hukum. Ini juga hanya Ning Siu. Jika itu Ye Yuan, jika tidak 100 persen, itu setidaknya di atas 95 persen juga. Pemahamannya tentang alkimia dao bukan apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain sama sekali. Awalnya, menurut perkiraan Ye Yuan, Ning Siu setidaknya harus di atas 75 persen. Dia tidak berharap bahwa dia hanya akan mencapai 73 persen. Karena itu, dia secara alami tidak bahagia. Seolah merasakan kabut tidak puas Ye Yuan, Ning Siu meludahkan lidahnya, tampak malu. Dia tahu bahwa dia membuat beberapa masalah kecil sebelumnya, itu sebabnya dia tidak memenuhi persyaratan Ye Yuan. Pengembangan dao berlanjut, Ning Siu tampaknya juga secara bertahap memasuki kondisi konsentrasi. Kinerja Jade Cicada Immortal Pistil jelas jauh lebih baik daripada Blood Longevity Heavenly Ginseng. Akhirnya, hasil putus pistil abadi Ning Siu adalah 7. 5. Ekspresi Song Qiang menjadi lebih buruk dan lebih buruk, wajahnya terbakar panas. Seolah-olah dia ditampar oleh seseorang. Dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri sebelumnya, berpikir bahwa putaran kedua ini, dia akan menang. Tapi sekarang, hasilnya hanya sampah di depan Ning Siu. Melihat itu sekarang, setiap kalimat yang dia katakan sebelumnya, setiap postur yang dia lakukan, semua menamparkan wajahnya sendiri. Segera, hasil dari mirtel peraturan Sovereign Crab juga keluar. 7. 5. Skor total Ning Siu adalah 22. 3 poin. Dibandingkan dengan Song Qiang 17. 3. 5 poin penuh lebih tinggi. Yang diwakili oleh kelima poin ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Tidak bisa dipercaya, apakah gadis ini benar-benar Ning Siu. Apakah Penatua Ye benar-benar tangguh. Hanya menggunakan waktu beberapa hari dan dia mengajar Ning Siu ke level seperti itu. 2. Silsilah kepala tetua benar-benar menyapu wajah mereka kali ini. 2. Ye Yuan memandang Ruo Su dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Kepala Penatua, bertanya-tanya apakah hasil ini dapat menyelesaikan masalah. Kepala Penatua memiliki ekspresi muram ketika dia berkata, Anak muda, jangan terlalu sombong. Anda akan menderita kerugian besar seperti ini. 2. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Kepala Penatua, sepertinya orang yang sombong bukan aku, kan? Saya baru saja menjadi Penatua dan murid Anda datang untuk menggertak. Mengapa itu menjadi saya yang sombong sekarang? 2. Kepala tetua mau tak mau tersedak dan mendengus dingin dan berkata, Anak muda, jangan terlalu sombong. Kamu dan aku, masih ada kontes. 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku sudah tidak sabar untuk itu. 2. Kedua orang memberikan pukulan untuk pukulan. Semua tua-tua terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Penatua baru ini benar-benar terlalu hebat. Bahkan Penatua kedua tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Kepala Penatua seperti itu, dia benar-benar berani. Adapun apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan ini, semua orang masih memiliki sikap skeptis. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Dewa Alkimia bintang 3 bisa menang melawan Kepala Tetua. Adapun Ning Siu, mereka lebih cenderung percaya bahwa Penatua kedua baru-baru ini menemukan beberapa trik untuk mengajar murid. Terima kasih telah menonton!